Intro Nah sudah ada yang tau belum white desert itu ada di negara mana? Gurun pasir putih ini terdapat di negara Mesir sobat Gurun pasir ini terletak sekitar 45 km di sebelah utara kota Faravra Kawasan ini merupakan taman nasional yang dilindungi di Mesir Warna putih di gurun pasir ini ternyata berasal dari gugusan dan butiran halus batuan kapur Yang membentang sepanjang 20 km loh sobat Gimana? Keren kan sobat? Nah ada satu lagi nih sobat Ternyata di Mesir juga terdapat kota yang dijuluki kota sampah Wah kok bisa ya? Ternyata kenapa disebut kota sampah? Karena penduduk kota ini memang mencari nafkah dengan mengambil seluruh barang bekas Dan sisa sampah dari orang-orang yang berada di Cairo sobat Hampir di setiap titik daerahnya seperti tempat tinggal, tempat bermain, warung makan Semua berdampingan dengan sampah Penduduk di tempat ini dikenal sebagai zabalen atau pemulung Loh loh itu sobat Lukman ada di mana ya? Kita sekarang mau nyobain tram nih Kita lagi duduk di pinggir sini nih Naik tram tuh disini kayak naik bis kota lah Jadi kita bayar nanti di dalam Gak pesen tiket dulu gitu, diloket Gak ada Nah, tram ini belum datang Semoga datang cepet ya Biar kita bisa segera pergi ke tempat yang lain ya Nah, teman-teman jadi kita udah ada di temen-teman ya Satu orangnya 4 geneng Dengan jarak satu atau tiga inian apa, vegetasiun Lumayan murah ya Uniknya di Alexandria, masih banyak beroperasi tram jenis lama sobat Seperti yang dinaiki sobat Lukman dan Dika ini Seru kan sobat? Kita bisa berkeliling Alexandria dengan transportasi yang satu ini sobat Hmm, ini di mana sobat Lukman? Kok banyak puing-puing seperti peti jenazah gitu? Nah, sobat kone Indonesia Kita sekarang udah berada di dalam kawasan katakom Dan untuk melihat yang lebih ekstrim Kita harus turun ke bawah ya Nah, di luar sini cuma ada charp bagusnya doang nih Dan di bawahnya itu lebih ekstrim Ayo, teman-teman nih Sekarang kita mau melihat Apa? Bawah nih Sesuatu yang ada di dalam Oke, perjalanan bakal jauh Iya Aduh, dik 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 Waduh, ekstrim gimana nih sobat Lukman Ih, jangan bikin parno gitu dong Dik, lu seperti mendengar suara langkah ya? Iya, suara langkah Kayaknya kita ada orang berdua di sini Ada orang gak sih, Dik? Gak tau, gue Sik Sama sih, gak tau sih, serem banget Oh, ada orang Halo Halo, welcome Habibi Oh, mungkin itu ada orang Aduh, semakin ke dalam Semakin Gelap nih, gue Baru pertama kali gitu Iya, sama gue juga Hahaha, belum apa-apa Sudah panik duluan nih Tapi iya juga ya Kok jadi semakin gimana gitu ya Semakin gelap Dik, itu suara apa sih, Dik? Gak tau, gak tau Gak tau, gak tau Eh, serius deh Dik Man, 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 man Apa nih, man? Eh, sumpah, sumpah, sumpah Ini kuburan katanya Iya, ini kuburan orang-orang rumah lu Sumpah, Nek Sumpah, Nek Kita doang berdua di sini, lho Man, man, ada suara dari sini Ada suara Suara apa, Dik? Sumpah, Dik Kita doang berdua di sini, lho Makin geli, makin geli Suara apa, Dik? Apaan sih, Dik? Suara apaan sih? Hexos? Masa Hexos? Udah aman, bro Mesin, kan, Dik? Mesin, mesin, mesin Hah? Eh, eh, jatuh, jatuh Jatuh, jatuh Apaan ini? Hampir, hampir Kita-kita-kita Tungguan, tungguan, gue jadi takut Bungu sana, mana? Katakoms ini merupakan situs arkeologi bersejarah yang terdapat di Alexandria Lokasi katakoms ini berada di tengah-tengah pemukiman penduduk di daerah Karmus Apabila kalian dari Benteng Cate Bay, ke katakoms ini kalian harus menempuh waktu sekitar 21 menit, sobat Ruang makam utamanya berada di bawah tanah sampai kedalaman 35 meter Makam ini merupakan gabungan dari tiga kebudayaan berbeda Mulai dari Mesir Kuno, Yunani, dan Romawi Ruang makam bawah tanah ini memiliki tiga lantai Di lantai pertama, setelah melalui tangga melingkar Kita akan menemui ruang perjamuan di mana keluarga berkumpul Ruang makam ini terbuat dari bebatuan padat Rampauan Oh No Oh No Oh No Oh No 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 Ada banding Ada patung Sumpah gua kira orang, kaget gua Patung Patung Aman kan, gua turun dah Gak sumpah kaget gua kira orang, gak bohong gua Ini suara bener-bener ini loh Distrike banget Rasanya kayak bener-bener di kuburan loh Emang kuburan sih Oh No Di lantai kedua terdapat ruang altar utama Altar juga dihiasi oleh dua tiang besar Dan terdapat tiga lukisan dinding Yang menunjukkan penggambaran mitos penguburan Mesir dan Yunani Kuno Di kedua sisi altar terdapat ukiran ular Yang dimaksudkan untuk menjaga makam Atau dalam kepercayaan Yunani Berarti mewakili spirit yang baik Jadi sobat keling dunia ya Katanya ini Kenapa dinamain Kom Asyakofa Karena Kom Asyakofa itu kan artinya dalam bahasa Arab Tumpukan serpihannya Ya jadi katanya dulu tuh Apa? Keledai Ada keledai narik kereta Terus jatuh ke lubang gitu Udah baru ditemuin Coba tempat ini Iya Sebetulnya dunia Katanya ya Kota Kom ini dulunya itu adalah Kuburan orang-orang kaya di jaman Romawi Terus ditemukan Dan dilihat tuh Dari apa Ukiran-ukiran yang tersisah ya Yang masih nempel di batu-batunya Dan itu menunjukkan Ya jaman Romawi Bener-bener Lihat nih Ih serem banget itu makam-makamnya Ayulah keliling lagi Jangan disitu terus Ada minyatur Minyatur Hah? Tidak hati-hati Apa? Tulang? Tulang? Tulang apaan? Oh no Terus? Tulang apaan? Lukman, Dika Itu bukan tulang manusia kali Itu tulang-tulang keledai yang jatuh saat menemukan situs ini Ada Ada apaan mana? Ada lagi Masih bisa masuk ke dalam lagi dong Walaupun terlihat menakjubkan Tapi kita jangan coba-coba berlama-lama disini ya sobat Soalnya Selain suasananya yang hening dan mencekam Disini juga tidak ada penjaga yang menjaga makam loh sobat Hiiii Gimana tadi di bawah? Gimana? Gue menenggangkan ya temen-temen Apa kita harus menenggangkan? Menenggangkan bangtan? Gimana? Gak-gak bercanda Tadi di bawah kayak lawang sewu Lu pernah ke lawang sewu gak? Gak pernah Gak pernah Tapi gue sering nonton dunia lain Alhamdulillah kita udah berada Keluar lagi nih temen-temen Nafas sangat tersengah-sengah Ah udah ah Capek nih dig-degan terus dari tadi Next kita jalan-jalan lagi ke temen-temen seru lainnya ya Lukman Dika Biar sobat keliling dunia terhibur See ya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax